Pemberian Ruang Untuk Kebebasan Pers Sebagai Ruang Partisipasi Publik Dalam Urusan Kebangsaan dan Kenegaraan Kids, berbagai penyimpangan demokrasi yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru Akhirnya membawa Indonesia ke masa-masa krisis multidimensi yang ditandai dengan terjadinya krisis moneter Krisis moneter atau juga yang dikenal dengan krisis keuangan Merupakan situasi di mana harga aset mengalami penurunan nilai yang tajam Bisnis dan konsumen enggak bisa membayar hutangnya Krisis ekonomi memicu terjadinya krisis politik Yang menyebabkan kepercayaan rakyat pada pemerintah makin menurun dengan kemunculan berbagai jenis kerusuhan di tengah masyarakat Enggak hanya muncul dorongan untuk lengser dari dalam negeri Tapi Presiden Soeharto juga diminta turun oleh dunia internasional Supaya enggak timbul kekacauan yang lebih besar Masa pemerintahan Presiden Soeharto berakhir Setelah gelombang masa semakin besar berdemo untuk menurunkan Presiden Soeharto Pada 21 Mei 1998 Akhirnya ia menyatakan diri berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Dan digantikan oleh Bapak B.J. Habibie yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Sebelum kita lanjutkan videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Pada masa pemerintahan Bapak Presiden Habibie yang cukup singkat Mulai muncul indikasi penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip kemerdekaan bersuara Berbeda ketika masa Orde Baru Misalnya pemberian ruang untuk kebebasan pers sebagai ruang partisipasi publik Dalam urusan kebangsaan dan kenegaraan Pemberlakuan kembali sistem multipartai pada proses pemilu 1999 Rakyat diberi kesempatan untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya Sistem demokrasi era reformasi ialah demokrasi Pancasila Yang berbeda dengan konsep demokrasi Pancasila Orde Baru Tapi memiliki pola yang agak mirip dengan masa demokrasi liberal Era Orde Lama atau 1950-1959 Demokrasi era reformasi VS era Orde Baru 1. Pelaksanaan pemilu jauh lebih demokratis daripada era sebelumnya Hal ini dibuktikan dengan sistem pemilu yang sudah berkembang Sehingga bisa memberi jalan rakyat untuk memanfaatkan suara dan hak politiknya dalam pemilu Puncaknya pada 2004, rakyat Indonesia bisa memilih sendiri wakil legislatif, presiden, dan wakil presidennya Lalu pada 2005, kepala daerah juga bisa dipilih langsung oleh masyarakat daerahnya 2. Rotasi kekuasaan berlangsung dari pemerintahan pusat sampai ke tingkat desa 3. Pola rekuitmen politik untuk jabatan politik dilakukan secara terbuka Tiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat Bisa menduduki jabatan politik tanpa perlu mengalami diskriminasi Atau pembedaan berdasarkan ras, suku, dan agama 4. Sebagian besar hak dasar rakyat dijamin pemerintahan dan konstitusi Seperti kapan bisa menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan masih banyak lagi Kondisi demokrasi Indonesia saat ini sudah semakin berkembang ke bentuk idealnya Namun tetap ada beberapa situasi yang sulit selama prosesnya Tugas masyarakat ialah terus mengawal jalannya demokrasi Supaya nilai-nilai enggak berhenti pada pemilihan umum Melainkan bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, berbangsa, dan bernegara Nah, kids, itu dia perbedaan demokrasi Pancasila era reformasi Dengan era Orde Baru yang sudah dirangkum dari berbagai sumber Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax